Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Binnikmatillah, Walakha'ullah, Wata'illah, Bila, Amah, Ba'du Sahabat-sahabatku masih bersama channel Pandawa TV yang mengupas seputar pertanian dan ini adalah lahan tanaman semangka dan jeruk nipis tumpang sari bisa dilihat sendiri ini tumpang sari jeruk nipis dengan semangka inul atau semangka esteem F1 yang sudah memasuki usia tepat 30 hari. Nah, untuk di usia yang ke-30 hari ini sudah memasuki fase generatif sehingga untuk fase generatif seperti ini yang perlu diperhatikan yaitu pemupukannya harus sangat rutin untuk pemupukannya ini lebih baik biasanya untuk di masa-masa generatif seperti ini pemupukannya bisa dilakukan lima hari sekali tidak terlalu banyak dalam pemupukannya yang penting rutin dalam pemupukan dan untuk yang perlu diperhatikan juga pemupukan pupuk yang dipakai di masa atau di fase generatif seperti ini jadi pupuk yang harus dipakai adalah kandungan K nya harus ditinggikan dengan menggunakan KNO putih KCL bisa menggunakan Gower juga ini di masa-masa seperti ini jadi untuk masa-masa seperti ini mungkin sudah ada yang keluar ini sudah keluar buahnya kita lihat mungkin sudah ada ini nih ini ada sudah keluar bu bakal buah pertama jadi jika nanti kurang pemupukan maka nanti tidak bisa besar dan juga jika sudah mulai berbuah biasanya kendalanya adalah daunnya daun akan mudah terserang bercak biasanya dan itu pun harus kera di antisipasi dan juga harus dilakukan pemotongan cabang-cabang yang tidak berguna seperti ini harus dilakukan pemotongan biar kupuk yang dibuat memupuk tanaman ini tidak terserap oleh cabang-cabang yang tidak berguna jadi seperti ini tanaman semangkah meskipun di cuaca yang sangat ekstrim namun alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus sambil menunggu perkembangan jeruk nipis di tumpang sari seperti ini dan yang perlu diperhatikan juga untuk jika terjadi bercak daun sahabat-sahabatku bisa menggunakan yang berbahan aktif tembaga di usia seperti ini biar nanti tidak menjalar hingga langsung bisa dikeringkan untuk daun-daun yang terkena bercak daun itu kalau diseprai dengan menggunakan bahan aktif tembaga bisa daun itu yang bercak akan langsung kering sehingga itu menandakan bahwa bercak yang kering itu sudah tidak menular lagi itu tandanya jika sahabat-sahabatku tanam semangkah dan terkena bercak daun langsung bisa diseprai dengan bahan aktif tembaga kalau saya biasanya memakai kaprusot atau nordok nanti sahabat-sahabat bisa memakai obat lain yang mengandung atau berbahan aktif tembaga nah seperti ini jeruknya juga bagus semangkanya juga pertumbuhannya sangat bagus jadi ini sangat bisa ditiru kawan yang tanam jeruk yang biar tidak menunggu terlalu lama dan ini bisa nanti bisa panen berkali-kali sebelum tanaman jeruk ini berbuah dan ini belum ditata masih banyak yang ke menjalar kemana-mana dan ini perlu juga segera di arahkan ke tengah seperti ini ini diarahkan kesana Oke biar tidak tumpang tindih seperti ini demikian mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel Pandawa TV agar saya lebih semangat melompat konten seputar pertanian saya akhiri dinasyarat al-mushakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih